Bahwa sudah mulai ada pemanggilan-pemanggilan berhadap beberapa unsur tokoh-tokoh pendukung kami, yaitu sudah mulai ada pemanggilan kembali kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian RI mengenai kasus yang sudah liwat 2017 yang lalu, di mana dari berbagai segi setelah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Kembali diangkat kasus-kasus lama tersebut, ini kami merasa sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan istimewa ulama dan tokoh nasional yang ketiga. Dan kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat. Bagi kami, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah hak yang paling dasar dalam sebuah demokrasi. Dan ini kami lihat juga dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan beberapa petinggi-petinggi pemerintah yang seolah-olah justru mengancam kebebasan menyatakan pendapat. Terima kasih telah menonton!